Terima kasih. Dan saya sendiri, Fatir Sikustira sebagai host, dan ada Azril Baruna sebagai moderator. Kepada moderator, Azril, saya persilakan untuk melanjutkan bicara. Terima kasih kepada saudari Fatir Sikustira. Nama saya Azril Baruna. Saya kali ini akan berperan sebagai moderator dalam webinar kali ini dengan topik How to be a Good Presenter yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Oktavia. Ibu Tri Oktavia ini lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1986. Ibu Tri Oktavia ini merupakan guru di SMK Smart Pugur. Selanjutnya kepada Ibu Tri Oktavia dipersilahkan untuk memaparkan materi kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari saudara Azril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada peserta yang hadir. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh host sama moderator ya hari ini saya akan mencoba mengeluarkan sebuah materi tentang bagaimana menjadi seorang presenter yang baik. How to be a good presenter. Di sini saya sendiri berperan sebagai presenter. Bukan bermaksud apa ya, saya sudah mahir atau sudah hebat untuk menjadi presenter. Tapi lebih ke sharing, sharing ilmu atau materi itu ya, sharing pengalaman juga untuk menjadi presenter yang baik. Jadi dalam kesempatan ini pun saya juga masih dalam tahap untuk belajar menjadi presenter. Seperti itu. Mohon dijinikan saya untuk share screen sebelum saya memulai materi pada hari ini. Silahkan. Apakah sudah muncul? Sudah mis? Ya benar saya mulai ya. How to be a good presenter. Nah, sebelum saya mulai kepada materi, inti materinya, alangkah lebih baiknya, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sehingga, apa ya, pas nggak sih saya menyampaikan ini gitu loh. Nah, seperti tadi disampaikan oleh moderator bahwa saya adalah an English teacher. Jadi adalah saya seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah analis kimia Bogor. Atau yang lebih dikenal dengan SMK Smart Bogor atau Smart Bo. Nah, selain itu, saya juga punya satu profesi yaitu menjadi English Proof Leader. Kalau ada di antara kalian yang tidak tahu apa itu Proof Leader, Proof Leader itu seperti ini ya, sebuah profesi yang mereview, mereview sebuah buku. Nah, karena saya English Proof Leader artinya adalah buku berbahasa Inggris gitu. Jadi bagaimana bahasa Inggris itu dipakai, apakah sudah benar atau belum. Nah, itu salah satu pekerjaan dari English Proof Leader. Nah, di atas itu ada yang satu profesi lagi yang masih berhubungan dengan Proof Leader yaitu saya juga pernah menulis beberapa buku. Nah, tapi buku di sini adalah English Textbooks. Nah, secara pastinya adalah Textbooks untuk kelas SMP kelas 7 dan kelas 9. Nah, di sini saya bekerjasama dengan Poderbit Quadra. Nah, selain itu ada satu lagi hal atau apa ya, bukan profesi sebenarnya nih ya, tapi pengalaman yang kemudian membawa saya membawakan materi ini. Sebagai seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah analis kimia, saya beberapa kali membimbing siswa-siswa untuk mengikuti English Competitions. Nah, dari sini saya mendapatkan pengalaman ini, bukan pengalaman ya, tapi ilmu tentang menjadi seorang presenter yang baik gitu. Nah, dari beberapa lomba, salah satunya seperti lomba debate atau speech ya, disitu kan menggambarkan bagaimana menjadi presenter yang baik. Nah, makanya dari situ saya mencoba merangkum kira-kira gimana sih untuk jadi presenter yang baik gitu. Selain itu, saya juga ini ya, apa namanya, gambungkan dengan materi-materi yang saya cari dari sumber yang lain. Mari kita mulai. Seperti kita tahu, ini ya, di dunia kita sekarang gitu, kebanyakan, ini, coba dilihat di screen masing-masing ya, ada, saya tampilkan beberapa wajah. Ini yang pertama, apakah kursus saya kelihatan? Sorotan saya kelihatan gak ya? Kelihatan nih. Kelihatan ya. Kelihatan. Ini siapa? Ada yang kenal? Ada yang tahu maksudnya, bukan kenal ya? Steve Jobs. Iya, Steve Jobs. Siapa yang gak kenal Steve Jobs di dunia ini ya? Steve Jobs, walaupun mungkin ini ya, sudah, sekarang sudah gak ada ya istilahnya. Tetapi, namanya dikenang gitu loh. Nah, salah satu hal yang dikenang dari beliau ini adalah cara dia mempresentasikan sesuatu atau membawakan sesuatu. Sehingga apa? Produknya ini, produk yang dia sebagai co-foundernya, kita tahu ya produknya sudah terkena seantero dunia dan bahkan menjadi produk yang istilahnya luxurious lah istilahnya ya. Nah, itu tuh kenapa bisa produknya bisa jadi se-familiar itu? Itu salah satunya adalah ada peran dari Steve Jobs ini yang dengan lihainya mempresentasikan produknya ini. Yang kedua, di samping Steve Jobs, ada mantan Presiden Amerika sebelum yang sekarang lenser ya, ini kita mengenal beliau dengan nama Barack Obama. Ya, Barack Obama ini juga salah satu Presiden yang kemampuan presentasinya itu kita acungi jempol gitu. Nah, kemudian di bawah Steve Jobs, ada yang tahu ini siapa? Kalau ada yang belajar bisnis, pasti tahu ini siapa. Ada yang kenal, ada yang tahu gak? Jack Ma. Jack Ma, benar. Siapa Jack Ma? Jack Ma ini, kalau dia mungkin bisa digabarkan presenter yang di dunia bisnis ya atau ekonomi. Jack Ma ini adalah pemilik Alibaba, sebuah perusahaan besar di Asia yang penghasilannya udah gak perlu dilakukan lagi ya. Kemudian, kita juga punya presenter-presenter dari Indonesia yang kebanyakan adalah motivator. Siapa yang gak kenal Mario Teguh ya, dari kata-katanya itu banyak orang yang istilahnya sampai terpukau gitu dengan apa yang dikatakan. Kemudian, ini ada motivator milenial lah istilahnya ya. Ada Mary Riana dan di sampingnya ini adalah Ari Ginanjar yang terkenal dengan bukunya ya tentang motivasi juga gitu. Nah, kita lanjutkan. Kenapa sih mereka bisa jadi presenter yang baik gitu? Yang perlu kita pelajari bukan bagaimana kita menjadi mereka, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang mereka lakukan. Gimana sih caranya? Nah, akan saya coba jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan sebuah presentasi, apapun itu dalam skala kecil ataupun besar, yang kita perlu lakukan pertama kali adalah to be well prepared. Atau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Apa aja yang dipersiapkan? Yang pertama adalah tentu saja adalah konten atau materi yang ingin kita sampaikan gitu. Gimana kita mau menyampaikan sesuatu jika kita tidak memahami konten itu. Dengan memahami ini bagaimana? Bukan hanya dipelajari saja, tetapi juga melakukan research. Research di sini adalah ya melakukan observasi ya. Mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang apa yang ingin kita presentasikan gitu. Ya memang mungkin tidak akan semua kita bisa serap, tapi setidaknya kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan gitu. Yang bisa kita katakan kepada audiens kita gitu. Yang kedua, yang tidak kalah penting untuk menjadi sebuah good preparation adalah mental kita. Oke? To have a good mental. Karena banyak, menurut pengaman saya nih sebagai seorang guru, banyak siswa yang kemudian gagal presentasinya gara-gara mentalnya sudah jatuh duluan sebelum dia presentasi. Mental jatuh di sini bisa dikatakan seperti yang malu, yang berlebihan, kemudian merasa nggak pede, nggak confidence di depan teman-temannya untuk berbicara. Padahal kalau dilihat secara kasat, bukan secara kasat, dilihat anak ini punya kemampuan, punya kapasitas untuk berbicara, ilmu juga punya. Tetapi karena mentalnya yang tidak bagus itu, yang rendah itu, yang akhirnya justru presentasinya tidak membawa dia untuk menjadi seorang presenter yang baik gitu. Nah, kadang ada satu momen bahwa belum tentu loh orang yang punya ilmu yang mumpuni ini bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik gitu. Kadang ilmunya banyak, tapi ilmu presentasinya nggak baik. Akhirnya apa? Ilmunya tidak bisa tersampaikan kepada audiens gitu. Nah, situasi ada juga orang yang ngomongnya bagus gitu, tapi sebenarnya dia ilmunya tidak terlalu banyak gitu. Nah, ini justru malah yang lebih banyak didengar sama orang lain gitu. Nah, kalau kita seperti apa? Tentu saja punya ilmu yang mumpuni juga dan juga bisa mempresentasikan dengan baik juga. Nah, memang untuk ini kita harus punya jam terbang ya, tidak bisa hanya cuma sekali atau dua kali untuk bisa menjadi presenter yang baik gitu. Yang pertama adalah well prepared. Karena dengan mempersiapkan sesuatu dengan baik, tentu saja kita akan lebih punya rasa percaya diri untuk menyampaikan sesuatu gitu. Kemudian yang kedua, setelah well prepared, apa yang harus kita lakukan? Ini poin kedua yang saya dapat atau saya rangkum adalah to use simple and attractive slide. Nah, ada beberapa presentasi yang mengizinkan presenternya untuk menampilkan sebuah slide gitu. Atau banyak orang mengenalnya dengan powerpoint gitu ya, yang ditampilkan. Nah, seperti apa penampilan powerpoint itu? Kalau saya pernah pelajari bagaimana menampilkan powerpoint itu, yang pertama adalah tidak banyak kata. Jadi, tidak banyak kalimat. Cukup dengan digambarkan kalimat itu dengan sebuah kata-kata yang simple. Jadi, yang bisa menggambarkan penjelasan itu atau bisa juga digambarkan dengan sebuah icon. Ataupun dengan gambar yang bisa, artinya apa ya, dengan mempunculkan icon sama gambar itu, itu tuh akan membuat audiens itu mengerti, apa ya, imajinasinya mereka akan terbangun sendiri. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sama presenter di situ? Nah, rasa yang muncul dari presenter ini, dari audiens ini, maaf, itu akan menjadi sebuah rasa apa ya, curiosity itu akan menjadi sebuah, akhirnya menimbulkan ketertarikan gitu loh, untuk mendengar apa yang presenter ingin sampaikan gitu. Nah, di situ triknya. Jadi, tidak memakai banyak kalimat atau penjelasan yang mungkin beberapa kali ya, kita mungkin lihat dari apa ya, sebuah slide seseorang yang menampilkan presentasi, mereka tuh menampilkan sebuah slide yang penuh dengan kata-kata, atau full dengan huruf saja gitu. Tentu saja menarik atau enggak menurut kalian? Kurang. Mungkin kurang ya, walaupun mungkin pembawaannya menarik, tapi pasti ada yang kurang gitu kan. Karena akhirnya kan orang lebih cenderung untuk membaca gitu, daripada mendengarkan apa yang dikatakan oleh presenter gitu. Nah, makanya mengakalinya adalah dengan menampilkan sesuatu yang simple. Jadi, kata-katanya simple digambarkan dengan sebuah ikon, biasanya sebuah ikon ya, kita bisa mendapatkan free ikon di internet ya, sudah banyak secara kita download dengan secara free, untuk bisa menggabarkan apa yang kita katakan. Atau bisa juga diwakili dengan sebuah gambar. Kalau ada, ya kita tadi mengambil contoh satu presenter itu namanya Steve, yes, the best presenter in the world, one of them is Steve Jobs gitu. Ada yang ingat enggak bagaimana Steve Jobs itu mempresentasikan produk Apple-nya? Apa yang ditampilkan di slide di belakangnya? Ini memorabel banget kalau untuk orang-orang bisnis, benar-benar memorabel banget. Apa? Ada yang ingat atau tahu? Ada enggak? Hanya satu, cuma satu kecil ikon yang ditampilkan di belakangnya. Itu adalah logo produknya dia, yaitu logo yang buah Apple, ini ya, sudah termakan sedikit itu loh, itu dimunculkan di tengah. Jadi orang ketika Steve Jobs mempresentasikan sesuatu, presentasinya banyak, panjang produknya, tetapi dalam orang itu yang akan muncul dalam memorabel mereka adalah logo Apple-nya tadi. Sehingga kenapa sih akhirnya produk itu tuh bisa menjadi produk yang kita tahu ya, bagaimana produk-produk Apple itu harganya sangat menjulang tinggi gitu kan, yang tidak murah untuk bisa dibeli. Nah, di situ nilainya gitu loh. Salah satu contoh bagaimana slide itu ditampilkan secara simpel dan attractive. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah setelah itu adalah, yang tidak kalah penting adalah performa kita. We have to dress well. Dress well here, it doesn't mean that we have to dress formally, seperti yang saya contohkan di gambar, tidak harus kita berpakaian secara formal. Kalau laki-laki istilahnya memakai jazz, kalau perempuan memakai blazer, tidak harus seperti itu. Yang perlu kita, kalau kita mau jadi seorang presenter nih, yang perlu kita analisa terlebih dahulu adalah siapa audiens kita. Audiens kita siapa gitu. Kalau audiensnya anak-anak, kira-kira kalau kita menjadi presenter kita berpakaian jazz, apakah sesuai? Tentu tidak kan? Tentu tidak gitu. Kalau anak-anak remaja pakai jazz mungkin masih cocok gitu ya. Tapi mungkin kalau pakaiannya antara semi-casual mungkin juga akan lebih baik. Selain melihat audiens kita, kita juga harus melihat apa sih materi yang kita bawakan gitu, ketika kita menjadi presenter. Nah, dress well di sini adalah sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan audiens, sesuaikan dengan materi, dan yang kedua adalah sesuaikan dengan kenyamanan kita. Jangan sampai pakaian yang kita kenakan, yang kita pakai ketika kita mempersentikan sesuatu, itu tuh justru membuat kita tidak nyaman. Ketika kita tidak nyaman, tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kita membawakan materi kita. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kebanyakan, karena kita dalam situasi pandemi, tentu saja kita tidak tampil atau menjadi presenter secara langsung di depan orang, atau secara luring gitu ya, secara offline, tapi secara daring. Nah, ini juga perlu diperhatikan, kita juga perlu untuk dress well. Mungkin banyak lelucon-lelucon yang kita lihat di video, atau mungkin di TikTok ya, yang istilahnya berpakaian di atasnya rapi, tapi di bawahnya enggak gitu kan ya. Nah, kadang hal seperti itu harus dihindari juga, karena kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian gitu, kameranya, maaf, device-nya jatuh atau apa gitu ya, yang kemudian justru membuka air kita di depan audiens gitu kan ya. Nah, ini juga perlu kita jaga gitu. Kemudian selanjutnya setelah dress well adalah, yaitu, oke, sekarang tentang performa kita secara langsung gitu. How the first is speak clearly. Speak clearly di sini adalah, ya, setelah tadi kita well prepared, tahu materi yang kita sampaikan, ya, kita harus bisa menyampaikannya dengan baik. Kalau, ya, karena saya guru bahasa Inggris, ini ya, jadi kalau speak clearly di sini, pasti berhubungan dengan pronunciation atau artikulasi. Dalam bahasa Indonesia saya yakin juga sama aja, bahwa apa yang kita katakan harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas gitu ya. Jangan seperti kayak orang, apa ya, kalau ngomong tuh bergumam ya, mumbling gitu, bergumam. Itu tentu saja yang mendengarkan jadi tidak jelas gitu ya. Kemudian, kita harus juga menggunakan intonasi yang tepat, bagaimana kapan kita harus menggunakan intonasi yang tinggi, kapan kita harus menggunakan intonasinya turun, kapan kita harus berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada audiens mencernak kalimat kita, dan kapan kita harus ngomong secara langsung. Itu yang berhubungan dengan how we speak in front of audience. Nah, selain itu tentu saja adalah, tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyusun kalimat kita. Baik itu dalam kalimat bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris, harus kita susun dengan struktur yang baik dan benar. Oleh karena itu, sebelum kita mempresentasikan sesuatu, makanya kan kita kayak menyiapkan sebuah skrip ya. Nah, skrip ini harus benar-benar kita persiapkan. Ini benar-benar dalam struktur bahasa yang benar. Karena terkadang juga ketika kita berbicara, kita tidak berbicara sebuah skrip yang kita susunkan, tapi setidaknya dengan punya skrip terlebih dahulu, kita tahu nih apa yang kita bicarakan. Nah, yang selanjutnya tentu saja jam terbang mempengaruhi. Semakin sering kita presentasi, kita semakin mudah untuk melakukan improvisasi. Kalau mungkin masih di awal-awal belajar menjadi seorang presenter, mungkin masih perlu bantuan, atau istilahnya tadi menyusun skrip dulu. Jadi, kita tahu apa yang kita katakan. Tapi kalau sudah jam terbangnya tinggi, tentu saja mungkin ruasasinya akan lebih bagus. Kemudian saya lanjutkan setelah speak clearly, next is we have to use our gestures. Gestures di sini apa? Gestures means body language. Jadi, yang berbicara, what it's speaking when we are a presenter there is not only our self, who produce words, but also our body language. Jadi, tubuh kita juga membahasakan sesuatu. Selain gesture di sini, di poin ini saya juga masukkan tentang bagaimana kita menampilkan our facial expression. Jadi, ekspresi muka kita seperti apa? Apakah kita merasa senang ketika presentasi, atau kita merasa sedih, atau kita merasa bete, atau bad mood, kemudian cemberut. Kita harus tampilkan wajah kita sesuai dengan apa yang kita presentasikan. Bukan berarti kita harus smiling all over the time, when we are doing a presentation. Tidak selalu kita tersenyum ketika kita presentasi. Kadang juga kita perlu menampilkan wajah yang keheranan, contohnya. Atau seperti tidak tahu sesuatu, atau mungkin sedih ketika kita menceritakan sesuatu yang sedih. Nah, sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, gestures itu bisa tangan, bisa kaki. Nah, karena kita sekarang dalam masa pandemi, tentu saja presentasi dilakukan secara daring, dan hanya muka kita yang kelihatan. Artinya mungkin gesture yang kelihatan hanyalah facial expression kita sama tangan kita. Mungkin kaki kita tidak. Nah, oleh karena itu ada satu hal, kalau untuk presentasi, maaf, luring atau presentasi secara offline, tidak hanya facial expression sama muka kita, tapi kita juga harus menggerakkan tubuh kita. Dalam artian, we need to move. Jangan hanya presentasi itu berada dalam satu titik atau satu poin. Nah, karena kan kalau kita presentasi ya, contohnya kita berdiri di satu poin, di satu spot. Kemudian, ini audiens kita ada di sekitar sini. Kalau kita hanya berdiri di tengah, tentu saja audiens yang berada di pinggir sini sama pinggir sini, pinggir kanan dan kiri dia, tentu saja tidak mendapatkan porsi pandangan mata yang adil seperti di tengah. Nah, oleh karena itu, we need to move. Kita harus bergerak ke kanan dan ke kiri. Tentu saja gerakan kita harus terkontrol. Tidak boleh terlalu banyak gerak. Tidak boleh, dan ada momen-momen tertentu juga kita harus bergerak, kapan bergerak. Ada tips dan triknya. Tentu kalau dipelajari, ini akan membutuhkan satu kali presentasi. Nah, intinya adalah kita tetap perlu mengkontrol gerak kita. Jadi, ada tiga poin dalam poin ini. Yaitu adalah pergerakan yang tidak terlalu berlebihan. Kemudian, we use our facial expression. Dan kedua adalah use our body language atau gerakan tangan. Yang selanjutnya adalah tidak kalah penting selain using gesture adalah we have to keep our eyes compact to the audience. Kita harus menjaga pandangan mata kita kepada audience. Ini tidak mudah dilakukan. Ketika rasa malu lebih besar untuk menjadi seorang presenter, tidak mudah untuk memandang orang lain ketika kita presentasi. Karena yang ada ketika kita memandang presenter, justru hilang semua yang ada dalam kepala kita. Tentu saja jam terbang lagi mempengaruhi. Semakin sering presentasi, semakin lebih mudah kita menghandle itu. Tapi walaupun kita masih jadi presenter awal-awal, masih amatiran seperti sekarang ini, tetap saja kita mencoba untuk bisa keep our eyes contact to the audience. Nah, untuk daring mungkin tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Tapi yang jelas pandangan kita, mata kita harus selalu ke kamera gitu. Tidak ke bawah, tidak ke atas, ke kanan atau ke kiri gitu. Selalu ke kamera gitu. Nah, kalau secara offline, presentasi offline, salah satu tips dari saya, pengalaman saya sebagai seorang guru adalah ketika presentasi, yang kita pandang adalah bagian sekitar mata. Jadi, jangan memandang mata audience. Ketika kita bersih tetap dengan audience, yang ada, malah pandang-pandangan ya kadangnya. Jadi, atau mungkin ketika kita tiba-tiba langsung mandang gitu, apalagi ketika di situ ada orang yang kita sukai lah, atau apa ya, gitu. Kita anak sirat atau apa, justru malah jadi hilang semuanya dalam materi yang sudah kita hafalkan gitu, atau sudah kita siapkan. Nah, tipsnya adalah lihat di bagian-bagian sekitar mata. Contohnya bisa di bagian kepala, atau di atas kepala ya, atau di bagian hidung. Nah, secara jauh itu masih terlihat seperti kita memandang orang itu. Dan harus berubah. Jangan memandang ke satu sisi aja. Berubah ke beberapa, ke orang-orang. Nah, eyes contact di sini berhubungan juga dengan bagaimana kita memberikan, membuat interaksi dengan audience. Kita membuat sebuah interaksi gitu. Dengan, ya, ketika bertanya, sambil melihat ke audience gitu kan ya. Nah, mungkin kalau untuk pertemuan daring seperti sekarang ini, agak sulit kita lakukan ya, karena kita tidak bisa pandang-pandangan. Seperti itu. Mungkin interaksi masih bisa dilakukan ya, dengan ketanya-jawab gitu. Nah, yang terakhir, ini poin terakhir yang saya simpulkan, dari apa yang saya kumpulkan ya, dari yang saya research ini. Yang terakhir adalah, dalam sebuah presentasi kita, jangan terlalu serius gitu. We need sometimes to make jokes, or if we cannot make jokes, we can tell experiences. Membuat sebuah lelucon, atau menceritakan pengalaman kita. Kenapa sih make jokes? Ya, karena kadang kalau orang ngedengerin terus, mungkin bosan ya, mungkin kayak kalian nih, ngedengerin saya berbicara ya, para peserta mohon maaf kalau merasa bosan. Nah, sometimes you need to make jokes. Jokes-nya pun juga terukur, tidak boleh terlalu berlebihan ya, terlalu, apa ya, menyinggung rasa atau seperti apa. Jadi, tetap terukur gitu. Atau, we can tell our experiences. Nah, pengalaman di sini seperti apa? Kenapa sih pengalaman itu menjadi sesuatu yang menarik? Saya ingat, pernah satu kali saya mendampingi anak lomba, bahasa Inggris, pedagang bahasa Inggris. Nah, salah satu pemenang dalam lomba itu, itu tuh, satu poin yang saya tangkap adalah, dia memulai presentasinya dengan menceritakan pengalaman hidup dia. Dan di satu titik ini, dia itu sudah, apa ya, menarik atau grab the audience attention. Menarik perhatian dari audience dengan menceritakan pengalamannya. Nah, kebetulan pengalamannya cukup dramatis ya, yang berhubungan dengan tema tentunya. Nah, entah itu pengalaman dia atau bukan, kita, istilahnya kita mungkin audience percaya aja. Tapi, apakah kemudian bisa kita tangkap, maksudnya bisa kita pastikan itu benar atau enggak. Belum tentu, kan? Gitu loh. Jadi, bisa aja pengalaman itu bukan pengalaman dia, gitu. Nah, ini, ini satu akan menarik people's attention, atau audience attention. Yang kedua adalah, lebih bermakna. Apa yang dia katakan tuh lebih bermakna, gitu. Lebih ngena lah istilahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah, dari situ, audience itu akan terbawa ke dalam suasana dari experience tadi, yang kemudian akan lebih mudah membawa ke sebuah kesimpulan dari apa yang ingin dikatakan. Nah, gitu. Untuk menemukan titik, apa ya. Ini loh intinya yang mau saya omongin, gitu. Nah, dari experience-nya itu. Itu. Seperti itu. Inti dari tell experiences. Nah, kita cocoknya di mana? Apakah making jokes atau telling experience? Tentu saja diserahkan kepada diri kita masing-masing. Bagus yang mana? Kalau mau making jokes, ya coba dengan membuat jokes. Kalau dengan telling experience, tentu saja dengan telling experience. Tinggal pilih salah satu, atau mungkin masukkan dua-duanya. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin poin-poin yang saya sampaikan, how to be a good presenter. Semoga bisa mewakili. Tentu saja masih banyak poin yang lain, tapi semoga bisa membantu kita semua, kalau kita ingin menjadi seorang presenter yang baik, selebihnya dan sekurangnya, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Trioktafia yang telah memaparkan materi dengan sangat menarik. Materinya ini mengenai tentang bagaimana cara kita menjadi presenter yang baik. Sekarang, jangan lupa, oh iya, jangan lupa untuk mengisi absen yang telah di-share di kolom chat. Dan jikalau ingin ada yang bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan mic-nya di-unmute atau bisa langsung lewat chat. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, sudah masuk satu pertanyaan lewat chat dari Saudara Raffi Ud. Pertanyaannya berupa, bagaimana cara mengatasi perasaan gugup ketika melakukan presentasi? Kepada Ibu Trioktafia, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Bisa langsung dijawab? Baik. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Raffi Ud, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana mengatasi perasaan gugup ketika presentasi? Saya punya salah satu teman dari, ya dia, karena saya, I'm an English teacher ya, saya punya teman dari a board ya, dari American. Salah satu kalimat, saya lupa ya, teman atau saya pernah mendengarkan sebuah presentasi ya, dari seorang bule gitu. Satu dari statement yang saya ingat adalah, menjadi tergantung adalah normal. Jika kita tidak merasa tergantung ketika kita melakukan presentasi, mungkin kita tidak normal. Jadi, merasa gugup dengan sebuah presentasi itu normal. Artinya apa? Kita masih punya, apa ya, kontrol diri. Jadi, tidak yang lepas semuanya ya, kayak terlalu over confidence itu juga tidak bagus loh. Kita perlu kontrol diri kita juga. Kita juga perlu punya rasa gugup gitu. Nah, itu normal. Nah, kemudian yang perlu kita tahu selanjutnya adalah apa? Bagaimana kita mengontrol rasa gugup itu tadi. yang pertama, ini saya coba jawab ya, dari pengalaman saya. Tentu saja jam terbang mempengaruhi. Oleh karena itu, semakin banyak latihan, kalau kita masih awal-awal jadi seorang presenter nih, semakin banyak latihan, mungkin rasa gugup kita akan lebih bisa terhandle. Nah, tapi kalau kita sudah presentasi berkali-kali, mungkin nih di antara para peserta, sudah banyak ya, yang sering melakukan presentasi, mungkin di awal-awal akan gugup. tapi lama-lama pasti akan sudah terbiasa kan. Sudah tahu nih triknya, saya harus gimana, saya harus ngomong apa, saya harus berposes seperti apa gitu kan. Pasti sudah tahu triknya gitu. Jadi, poinnya di situ itu. Dengan well prepared, ini setidaknya sudah mengurangi nanti rasa gugup yang akan datang ketika kita presentasi. Kemudian yang kedua adalah, yaitu, ambil banyak kesempatan untuk presentasi. Kalau, sebagai seorang siswa, salah satu hal yang bisa membantu kalian untuk mengurangi rasa gugup itu adalah dengan, ketika guru bertanya, coba, ini ya, ungkapkan pendapat. Dengan mengungkapkan pendapat, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita bisa, apa ya, yaitu, kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan ke orang lain. Nah, presentasi kan seperti itu juga. Kita menyampaikan sebuah sesuatu ke orang lain, sehingga orang lain tahu apa yang kita maksud. Nah, salah satu latihannya bisa dilakukan seperti itu. Dengan being active in the classroom. Belajar atau mencoba mengungkapkan sesuatu di depan orang lain. Dan tentu saja terukur ya, yang kita sampaikan. Gitu. Salah satu tips mungkin ya, yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi perasaan gugup ketika presentasi. Nah, salah banyaknya lagi, maaf salah, poin, next poinnya lagi adalah tadi, jangan melihat ke mata audiens, maaf. Jangan langsung melihat ke mata audiens. Ketika kita melihat ke mata, tadi saya sudah sampaikan di presentasi ya. Kita kan lalu tiba-tiba ngeblank gitu loh. Aduh, dilihatin nih pas presentasi gitu kan ya. Ya, apalagi di situ mungkin ada orang yang kita kenal, atau mungkin ada orang yang kita naksir lah, atau mungkin orang yang kita jaim di depannya lah gitu. Apalagi kalau kita langsung bertatapan sama orang itu, udahlah, hilang semua yang ada di sini kan ya. Nah, salah satu tipsnya adalah jangan lihat ke mata audiens, tapi lihatlah ke sekitaran mata audiens. Bisa ke bagian kepalanya, seperti tadi ya, atau hidungnya, atau dahinya gitu. Jadi, tidak langsung ke mata kita lihat. Itu, dari beberapa cara, poin selanjutnya, dari menghindari rasa gugup tadi. Yang terpenting adalah tentu saja well prepared. Semuanya harus disiapkan dengan baik, yaitu salah satunya adalah latihan yang banyak. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Raffiud ya. Silahkan moderator. Terima kasih kepada Ibu Tri Oktavia telah mengaparkan jawabannya dengan sangat baik. Bagaimana Saudara Raffiud, apakah jawabannya sudah dapat diterima dan memuaskan? Baik, terima kasih kepada Saudara Raffiud. Selanjutnya, ada pertanyaan yang masuk lagi lewat chat dari Adisha Nandita. Pertanyaannya, apakah ada tips atau cara agar ketika presentasi kita tidak berbicara terlalu cepat dan menjaga intonasi karena gugup? Kepada Ibu Tri Oktavia, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, jelas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya coba jawab ya. Saya coba jawab karena sejujurnya saya sendiri kalau ingin mengakui, saya sendiri masih mempunyai problem berbicara cepat di depan audiens. Tapi entah karena rasa gugup saya atau karena memang pembuatan saya seperti itu, tapi saya kadang merasa saya berbicara cepat. Nah, kalau tips yang saya sampaikan adalah gini, tetap satu kayak pertanyaan, jawaban seperti pertanyaan pertama tadi adalah well prepared. Salah satunya adalah dengan latihan dengan baik. Jadi, sebelum kita melakukan presentasi, kita latihan dulu nih menyampaikan apa yang kita sampaikan ke depan orang lain. Nah, kenapa sih kita perlu latihan di depan orang lain? Karena terkadang ketika kita latihan sendiri, ada banyak orang yang bilang ini ya, we can practice in front of the mirror gitu kan, di depan kaca gitu, biar kita bisa melihat teman-teman sendiri. Itu bagus juga, tapi ada lebih bagus lagi itu. Mirror kita adalah it's not the real mirror gitu loh, bukan mirror kaca sebenarnya, tapi mirror kita adalah teman kita atau ya teman kita lah ya, orang lain istilahnya yang kita kenal. kenapa perlu orang lain untuk melihat kita presentasi? Karena, kadang kita tidak tahu nih kelemahan kita apa gitu. Nah, ketika orang melihat, kita bisa tahu kelemahan kita apa. Nah, dari situ, banyak latihan di situ, orang pasti, orang lain itu kan istilahnya, kalau kita punya poin yang ingin kita perbaiki, yaitu dari berbicara cepat, nah, kita tanya, kita, saya bicaranya cepat gak nih waktu presentasi gitu. Nah, dari situ kan pasti ada masukan. Perlu gak kita menurunkan speed bicara kita atau justru menaikkan speed bicara kita. Di situ, yang jadi poin gitu. Jadi, well prepared, tetap latihan yang banyak. Dan yang kedua adalah, tentu saja, belajar dari pengalaman gitu ya. Pasti dengan semakin banyak presentasi, kita tahu kelemahan kita gitu kan. Kalau kita punya rasa gugup, pasti kita lama-lama tahu nih kita gugup karena apa. Dan kita harus cari cara untuk handle kegugupan kita itu gitu loh. Nah, dari situ, akhirnya kelamaan, kita sendiri pun akan bisa menghandlenya gitu. Jadi, sebenarnya, karena apa ya, kalau saya bilang ini, to be a good presenter is a skill gitu kan ya, sebuah kemampuan. Saat kita melakukannya, banyak melakukannya, tentu saja, skill-nya ini akan semakin meningkat gitu. Jadi ya, praktis makes perfect sih, gitu. Kalau poin dari saya, untuk menghindarkan kegugupan, sehingga kita bicaranya terlalu cepat gitu. Itu mungkin bisa menjawab untuk Adisha ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih kepada Ibu Tri Oktavia telah memberikan jawaban yang baik. Kepada saudari Adisha, apakah jawabannya sudah memuaskan? Terima kasih kepada saudari Adisha telah memberikan pertanyaan. Mungkin ini, setelah ini adalah pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, jangan lupa untuk absen ya. Sudah masuk pertanyaan lewat kolom chat dari saudari Aida Nurul Safa. Pertanyaannya berupa, bagaimana cara mengontrol diri agar tidak down ketika ada gangguan yang tidak kita perkirakan saat presentasi? Untuk pertanyaannya, apakah sudah jelas Ibu Tri Oktavia? Iya, cukup jelas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Aida pertanyaannya. Bagus sekali ini pertanyaannya ya. Dan ini banyak terjadi juga kepada kita. Sebagai manusia yang punya perasaan, tentu saja. Dan punya permasalahan hidup. Tidak mungkin tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Dan kita pun tidak bisa mencegah kapan masalah itu datang. Tiba-tiba besok mau presentasi, awalnya baik-baik saja. Eh, sore harinya tiba-tiba ada masalah datang ke dalam hidup kita. Tiba-tiba ngedown saja ya. Sudah jadi ngeblank saja, tidak bisa menyiapkan apa-apa. Nah, ini memang sudah sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Kemudian caranya bagaimana mengontrol diri? Kita sebagai seseorang, kita akan menjalankan sebuah profesi, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai profesionalitas. Orang yang bisa mengontrol dirinya, artinya dia bekerja secara profesionalitas. Nah, ini tentu saja akan kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau menampilkan diri kita? Mau share profesionalitas atau enggak? Banyak orang loh ketika hidupnya benar-benar ngedown, tapi dia masih bisa bicara dan memotivasi banyak orang gitu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena itulah yang ditampilkan, profesionalitas. Dia menampilkan sisi terbaik, dia sesuai perannya itu gitu loh. Sebagai seorang presenter. Tanpa tentu saja membawa-bawa masalah yang dia hadapi. Seperti itu. Jadi, pertanyaan cukup sulit sebenarnya untuk saya jawab, karena mungkin saya sendiri juga tidak, belum tentu bisa menghadirkan hal seperti ini. Tapi jawabannya sih satu, kita harus mencoba profesional dalam situasi apapun. Berdasarkan peran apa sih yang mau kita jalankan gitu. Nah, karena ini perannya adalah menjadi seorang presenter, tentu saja. Jangan bawa-bawa gangguan atau yang datang ke kita atau masalah ke kita ke dalam penampilan kita menjadi seorang presenter gitu. Be professional. Itu jawabannya mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Oktavia. Jawabannya sangat baik sekali. Bagaimana, Saudari Aida, apakah jawabannya sudah memuaskan? Baik. Terima kasih kepada Saudari Aida dan penanyaan lainnya. karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.50 atau 13.50 maka saya akan mengakhiri sesi tanya-jawab kali ini. Terima kasih kepada penanyaan telah memberikan pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya tahu sekali bahwa materi ini sangat amat menarik untuk kita pelajari. Lalu, untuk Ibu Tria Oktavia, apakah Ibu ingin memberikan kursi statement? Baik. Ya. Jadi, inti, apa bukan inti ya, poin atau kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembangunan hari ini adalah how to be a good presenter adalah first, we have to prepare well and the second is do a presentation as many as possible. Semakin kita sering melakukan presentasi, kita semakin tahu bagaimana untuk menjadi presenter yang baik. Tentu saja harus belajar dari kekurangan-kekurangan dari presentasi sebelumnya yang kemudian kita perbaiki untuk menjadi sebuah presentasi yang baik lagi ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kali ini, Ibu Tria Oktavia dan kepada semua yang telah hadir dalam webinar kali ini. Saya ingin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen yang telah diberikan di kolom chat. Saya Azriel Baruna sebagai moderator dalam webinar ini mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Mistri Oktavia dan Azriel dan juga kepada semua yang telah hadir. Sekali lagi jangan lupa absensi untuk webinar pada siang hari ini yang berjudul How to be a good presenter akan saya tutup. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.